Bismillahirrahmanirrahim Tidak memberontak kepada pemimpin yang zolim Kenapa? Karena ini musibah Bagaimana mungkin kita melawan musibah? Tidak mungkin Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya Pemimpin yang zolim itu adalah musibah Dan musibah dalam hal ini adalah hukuman Atas dosa-dosa yang kita lakukan Ada orang tidak paham Dia mengatakan Menghadapi musibah memang kita sabar Masa menghadapi pemimpin yang zolim Harus sabar Maka kita katakan kepadanya Pemimpin yang zolim itu juga bagian dari musibah Harus dihadapi dengan kesabaran Dan lebih daripada itu Bersabar adalah perintah syariat yang mulia ini Dan orang yang tidak bersabar Ancaman yang Allah akan timpakan kepadanya Sangat berat Perhatikanlah jemaah sekalian Hadith yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Dari sahabat yang mulia Ibn Abbas Rasulullah SAW bersabda Barang siapa melihat Dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci Maksudnya perbuatan yang mungkar Perbuatan yang berhukum dengan syariat Allah Maka hendaklah kata Nabi SAW Dia bersabar Barang siapa yang melihat Dari pemimpinnya sesuatu yang mungkar Yang dia benci kemungkaran itu Maka hendaklah dia bersabar Perhatikan jemaah sekalian Nabi SAW tetap menyuruh kita Untuk membenci kemungkaran itu Tapi di sisi lain Beliau juga menyuruh kita untuk bersabar Makanya Orang yang ridu dengan kemungkaran itu Juga salah Tidak benar Tetapi orang yang tidak sabar Juga salah Kemudian lihat lanjutan hadith Ancaman bagi orang yang tidak sabar Yang berusaha melengsirkan pemerintahnya Karena sesungguhnya Kata Nabi SAW Barang siapa yang memberontak kepada pemerintah Yang berusaha melengsirkan pemerintah Yang membangkang kepada pemerintah Sejengkal saja Tidak banyak-banyak Hanya sejengkal Kemudian dia mati Maka matinya jahiliyah Bukan mati syahid Tapi mati jahiliyah Kata Rasulullah SAW Tetapi jemaah sekalian Orang yang tidak mengerti Orang yang menuruti hawa nafsunya Malah dia menganggap itu mati dalam perjuangan Mati dalam sebuah jihad Mati syahid Padahal Nabi SAW mengatakan Itu adalah mati jahiliyah Mati jahiliyah Dan jemaah sekalian Orang yang bersabar Juga akan mendapatkan pertolongan Allah Orang yang bersabar Juga akan mendapatkan pertolongan Allah Menghadapi pemimpin yang zolim tersebut Lihatlah Bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel Bani Israel yang lemah Menghadapi pemimpin zolim yang sangat kuat Fir'aun dan bala tentaranya Maka Allah menyelamatkan mereka Karena kesabaran mereka Perhatikanlah Surat Al-Araf Ayat 137 Dan telah sempurna kalimat Rabu yang maha indah Terhadap Bani Israel Allah menolong mereka Karena kesabaran mereka Dan kami hancurkan Dan kami hancurkan Kata Allah Apa yang telah diperbuat Oleh Fir'aun dan kaumnya Dan apa yang telah mereka bangun Lihatlah jemaah sekalian Ayat yang mulia ini Sebab Bani Israel Mendapatkan pertolongan Karena kesabaran mereka Itu bermakna sebaliknya Kalau kita tidak sabar Menghadapi pemimpin yang zolim Kita tidak akan mendapatkan Pertolongan Allah Ini lebih berbahaya lagi Kalau Allah tidak menolong kita Bagaimana mungkin kita Sukses Dalam kehidupan dunia Maupun dalam kehidupan akhirat Maka jemaah sekalian Karena adanya Perintah-perintah bersabar Menghadapi pemimpin yang zolim Dalam banyak hadith Sehingga ini menjadi Akidah ahlus sunnah wal jemaah Yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Yang ditulis oleh para ulama ahlus sunnah wal jemaah Bersabar Menghadapi kezoliman pemerintah Termasuk prinsip ahlus sunnah wal jemaah Apa bedanya? Prinsip dan yang bukan prinsip Usul dan furuk Bedanya apa? Kalau kita menyelesaikan prinsip Maka kita keluar dari sunnah Kapan orang itu? Tadinya ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah Kalau dia menyelesaikan usul ahli sunnah Ini yang perlu kita takutkan Ketika kita tidak sabar Menghadapi kezoliman penguasa Maka na'udzubillah Jangan sampai kita tergolongkan Menjadi Orang-orang yang termasuk Golongan sesat Tidak lagi bersama ahlus sunnah wal jemaah Kata syekhul islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Istakarra amru ahli sunnah Ala tarkil kital fil fitnah Telah tetap Pendapat ahlus sunnah wal jemaah Untuk meninggalkan peperangan Di masa fitnah Apa masa fitnah itu jemaah sekalian? Yang beliau maksudkan disini Fitnah pemimpin yang zolim Atau fitnah perebutan kekuasaan Antara pemimpin yang zolim itu Yang ingin mempertahankan kekuasaan Dan orang-orang yang Mau merampas kekuasaan darinya Maka itu fitnah Kata beliau Telah tetap pendapat ahlus sunnah Untuk meninggalkan peperangan Dalam fitnah Jadi jangan ikut terlibat Jangan ikut terlibat Dalam perselisihan Atau bahkan peperangan Untuk memperebutkan kekuasaan Kalau yang berselisi itu adalah Sama-sama muslim Maka ini pendapat ahlus sunnah Berdasarkan hadis-hadis yang sahih Yang falid Dari nabi s.a.w Dan para ulama ahlus sunnah juga Kemudian menyebutkan Perkara ini Dalam akidah-akidah mereka Maksudnya dalam Buku-buku akidah yang mereka tulis Jadi jemaah sekalian Kita tidak sedang berbicara Sekedar masalah politik Politik itu bagian dari ajaran Islam Tapi kita yang bicara sekarang Bukan sekedar urusan politik Ini urusan akidah Banyak orang tidak faham Mereka mengira ini Bukan urusan akidah Mereka mengira ini Permasalahan sepele Ini urusan akidah Kata beliau Para ulama ahlus sunnah kemudian Menyebutkan Prinsip ini Di dalam akidah-akidah mereka Maksudnya dalam Buku-buku akidah Atau ajaran-ajaran Tentang akidah Yang mereka sampaikan Dan mereka pun Memerintahkan kita Untuk bersabar Menghadapi Kezoliman Para pemimpin Maksudnya disini Pemimpin adalah Pemerintah Dan tidak Memerangi mereka Boleh sebutkan ini Dalam kitab Minhajus sunnah Juz keempat Halaman 316-316 Kemudian dalam Majmuh Al-Fatawa Juz ke-28 Halaman 179 Beliau Rahimahullah Juga berkata Termasuk ilmu dan keadilan Perhatikanlah jemaah sekalian Penjelasan Salah seorang Imam besar Ahlu sunnah Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah Yang Masa hidup beliau Cukup lama Dihabiskan Di penjara Oleh Pemimpin yang Zolim Tapi itu tidak Merubah akidah beliau Kita mungkin Enak Seandainya kita Diuji dengan Pemimpin yang Zolim Mungkin kita Tidak kena langsung Ketaliman itu Mungkin Tidak pernah Dipenjara Tidak pernah Dipukuli Tapi Syekhul Islam Ibn Taymi Beliau Dipukuli Dan dipenjara Karena apa Bukan masalah Bisnis Bukan masalah Politik Tapi karena Beliau berpegang Teguh Dengan akidah Ahlus sunnah Walijamaah Jadi Pemerintah di zaman itu Dipanas-panasi oleh Ahlul bid'ah Ini bahaya Ahlul bid'ah Kalau mereka Berkuasa Bahaya Mereka Membisiki Pemerintah Di zaman itu Bahwa ada Orang Seorang Ulama Tapi sesat Padahal Yang beliau Serukan adalah Kembali kepada Menhajus Salaf Kembali kepada Akidah yang benar Tapi mereka Anggap sesat Karena menyelesihi Pendapat mereka Dipanas-panasi Pemerintah di zaman itu Akhirnya Syekhul Islam Ditangkap Dimasukkan ke dalam Penjara Tapi itu Tidak merubah Akidah beliau Kata beliau Termasuk ilmu Dan keadilan Dan keadilan Yang Allah Perintahkan Bersabar Menghadapi Kezoliman Dan Kesewenang-wenangan Pemerintah Sebagaimana Itu juga Termasuk Prinsip Ahlu sunnah Wal jamaah Jadi Ini Tidak boleh Kita selisihi Menyelesihi Ini Berarti Keluar dari Golongan Ahlu sunnah Kenapa Karena dia termasuk Perkara usul Bukan perkara furuk Bukan perkara furuk Tapi perkara usul Dan Sebagaimana juga Telah diperintahkan Oleh Rasulullah S.A.W Dalam banyak Hadith Yang Masyur Dari Nabi S.A.W Jadi Jemaah sekalian Bersabar Menghadapi Kezoliman Penguasa Inilah Salah satu Yang membedakan Ahlu sunnah Dengan Golongan sesat Dengan golongan sesat Bahkan ini Termasuk Prinsip Yang hampir Semua Kalau tidak Mau disebut Semuanya Golongan sesat Menyelesihi Ahlu sunnah Mereka tidak sabar Menghadapi Pemimpin Yang zolim Ini salah satu Yang membedakan Ahlu sunnah Dengan Golongan-golongan Yang sesat Karena Jemaah sekalian Ujiannya ini berat Pemimpinnya Zolim Kita marah Wajib kita marah Terhadap Kezoliman Jadi Bukan berarti Kita sabar Berarti kita setuju Dengan kezoliman Tidak Tidak begitu Jemaah sekalian Jangan salah paham Jangan Salah paham Jangan salah paham Kita tetap marah Dengan Kezoliman tersebut Tetapi Bersamaan dengan itu Kita pun harus Tetap sabar Makanya ini Ujian berat Ini ujian berat Di satu sisi Kita marah Tapi di sisi lain Kita disuruh Bersabar Maka disini Kita diuji Apakah mengikuti Emosi kemarahan kita Atau tunduk Kepada Ajaran Rasulullah S.A.W Dan jemaah sekalian Di masa-masa fitnah Akan tersingkap Hakikat Dan akan terlihat Siapa yang berpegang Teguh dengan sunnah Dan siapa yang Lemah pegangannya Banyak orang Belajar akidah ini Karena belum Menghadapi Kezoliman pemerintah Tapi ketika dia Menghadapi Kezoliman pemerintah Dia lupa Dengan akidah ini Dia lebih Mengikuti Emosinya Daripada Tunduk Kepada Manhaj yang hak Makanya Jemaah sekalian Di masa-masa fitnah Di masa-masa Terjadinya Kezoliman pemerintah Yang semakin besar Jangan Jadikan Anak muda Sebagai rujukan Jangan Jadikan Anak muda Sebagai rujukan Rasulullah S.A.W. bersabda Al-Barakatuh Ma'akabirikum Keberkahan itu Bersama Orang-orang tua kalian Orang tua Di sini maksudnya Gimana? Sudah tua umurnya Dan mendalam ilmunya Anak muda Walaupun dia LC Walaupun dia MA Walaupun dia dokter Terkadang Berfatwa Mengikuti emosi Mengikuti emosi Kenapa? Dia masih muda Dia masih muda Terkadang emosinya Mengalahkan ilmunya Maka di masa-masa fitnah Tidak patut kita jadikan Dia sebagai rujukan Merujuklah kepada Orang-orang tua Para ulama yang sebut Yang Menimbang dengan Ketenangan Tidak lagi emosi Dan juga Orang tua itu Jemaah sekalian Umumnya Lebih takwa Daripada anak muda Iya kan? Anak muda masih sibuk Dengan gadget Masih banyak Maksiatnya Orang tua Umumnya Lebih takwa Dan di masa-masa fitnah Kita butuh Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memperlihatkan Kepada kita Mana jalan yang benar Dan takwa itu Adalah Sebab terbesar Kita mendapatkan Hidayah Intat takullaha Yaja'allakum furqanan Kalau kamu bertakwa Kepada Allah Maka Allah Akan berikan Kepadamu furqan Pembeda Dengan itu Kamu membedakan Mana yang benar Dan mana yang salah Jadi jangan jadikan Anak muda Sebagai rujukan kita Jadikan orang tua Sebagai rujukan kita Anak muda Seringkali Mengikuti emosi Mengikuti emosi Kemarahannya Dan membuat dia Lupa dengan ilmunya Makanya jemaah sekalian Kata para ulama Di masa-masa fitnah Terlihat Siapa yang betul-betul Berpegang teguh Dengan sunnah Dan siapa yang Tidak sabar Dalam berpegang teguh Dengan sunnah Kemudian Juga Ada hal yang Harus kita Takuti Kalau kita tidak sabar Ini ancamannya serius sekali Ancamannya berat Di dalam hadith Yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Dari sahabat yang mulia Usaid bin Hudayr Radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Innakum Satalqawna ba'di Asharatan Sesungguhnya Kalian akan Menemui Sepeninggalku Para pemimpin Yang curang Para pemimpin Yang curang Jadi jemaah sekalian Jangan terlalu heran Kalau kita sering Mendengarkan Di berbagai negeri Banyak pemimpin Yang curang Pemimpin yang zulim Hanya mementingkan Dirinya Kelompoknya Keluarganya Pendukungnya Daripada Masyarakat banyak Jangan terlalu heran Nabi s.a.w. Telah mengabarkan Kepada kita Memang akan datang Para pemimpin Seperti itu Tapi lihat Apa bimbingan Nabi s.a.w. Menghadapi Pemimpin seperti itu Apakah beliau Menyuruh kita lawan Angkat senjata Atau turun ke jalan Lengsarkan Tidak Nabi s.a.w. Tidak menyuruh kita Untuk melakukan itu Yang beliau suruh Adalah Kebalikannya Fasbiru Hatta talqawuni Alal haud Maka Bersabarlah kalian Agar kalian Berjumpa Denganku Di telagah Bersabarlah kalian Agar kalian Berjumpa Denganku Di telagah Dalam hadis ini Ada isyarat Mungkin di dunia ini Kita harus bersabar Hak-hak kita Tidak ditunaikan Tapi ingat Jemaah sekalian Masih ada hari akhirat Begitulah seorang muslim Dunia ini Adalah hari-hari Yang membutuhkan Kesabaran Agar dia memanen Hasil kesabarannya Di akhirat Di akhirat Kelak Inilah hidup Seorang muslim Salamun alaikum Bima sabartum Para malaikat Akan mengatakan Kepada orang-orang muslim Keselamatan Atas kalian Karena Kesabaran Kalian Yaitu ketika Orang-orang beriman Sudah masuk Kedalam surga Para malaikat Berdatangan Dan mengatakan Salamun alaikum Bima sabartum Keselamatan Atas kalian Karena dulu Kalian bersabar Kemudian Jemaah sekalian Yang harus kita takutkan Kalau kita tidak Bersabar Kalau kita tidak Bersabar Maka kita Terancam Tidak bisa Berjumpa dengan Rasulullah S.A.W Dan tidak bisa Minum dari telaga beliau Ini yang perlu Kita takutkan Kemana orang-orang Yang dihalangi Untuk minum dari telaga Nabi S.A.W Digiring mereka Ke neraka Digiring mereka Ke neraka Nabi S.A.W Berpesan kepada kita Bersabarlah kalian Menghadapi Pemimpin yang curang Tersebut Agar kalian Berjumpa Denganku Di telaga Maka kita harus Takut Kalau kita tidak Sabar Kita tidak akan Berjumpa dengan Rasulullah S.A.W Di telaga Tapi jemaah sekalian Perlu saya ingatkan juga Para pemimpin Yang zolim itu Dan orang-orang Yang zolim Secara umum Begitu pula Orang-orang Yang mendukung mereka Juga sama Mereka juga Terancam Tidak bisa Minum dari telaga Rasulullah S.A.W Jadi Berkaitan dengan Pembahasan kita Ada tiga golongan Yang akan Terusir Dari telaga Nabi S.A.W Tidak bisa Berjumpa dengan Beliau Tidak bisa Minum dari Telaga Beliau Yang pertama Golongan Yang pertama Orang yang Murtad Keluar dari Islam Yang kedua Ahlul Bid'ah Yang ketiga Orang-orang Zolim Yang punya Kuasa Memusuhi Kebenaran Yang keempat Orang-orang Yang Melakukan Dosa Terang-terangan Maka Yang ketiga Orang-orang Zolim Termasuk Pemerintah Yang Zolim Kemudian Yang ketiga Jawa Sekalian Dalam Pembahasan Kita Ini Yang Juga Terancam Tidak Akan Bisa Minum Dan Tidak Akan Bisa Berjumpa Dengan Nabi S.A.W Di telaga Beliau Adalah Orang-orang Yang Mendukung Kezoliman Penguasa Makanya Bersabar Atas Kezoliman Penguasa Bukan Berarti Mendukung Kezoliman Mereka Jadi Jangan Salah Kaprah Karena Disini Ada Dua Yang Salah Kaprah Golongan Pertama Yang Mendukung Kezoliman Pemerintah Yang Kedua Yang Memberontak Kepada Pemerintah Atau Mencacimaki Pemerintah Yang Mencelah Pemerintah Karena Diantara Alasan Mereka Diantara Syubat Mereka Supaya Tidak Menjadi Pendukung Kezoliman Jadi Mereka Pertentangkan Antara Hadith Yang Berbicara Tentang Orang Yang Tidak Sabar Dengan Kezoliman Penguasa Dia Akan Dia Tidak Akan Berjumpa Dengan Nabi S.A.W. Di Telaga Dan Juga Hadith Orang Yang Mendukung Kezoliman Penguasa Maka Dia Juga Sama Tidak Akan Berjumpa Dengan Nabi S.A.W. Di Telaga Mereka Pertentangkan Dua Hadith Ini Jadi Menurut Mereka Kalau Begitu Harus Melawan Pemerintah Tersebut Padahal Nabi S.A.W. Menyuruh Untuk Bersabar Dan Hadith Yang Menyuruh Untuk Bersabar Itu Lebih Sohih Diriwayatkan Dalam Bukhari Dan Muslim Ada Pun Hadith Yang Mengingatkan Kita Jangan Mendukung Pemerintah Yang Zolim Maksudnya Jangan Mendukung Kezoliman Mereka Itu Hadith Sohih Juga Walaupun Derajatnya Lebih Rendah Daripada Hadith Yang Melarang Kita Melawan Pemerintah Yang Zolim Tapi Hadith Sohih Diantaranya Hadith Yang Diriwayatkan Imam Al-Hakim Dari Sahabat Yang Mulia Jabir Bin Abdillah Radiyallahu Ta'ala Anhumah Dan Hadith Ini Disuhikan Oleh As-Syeikh Al-Albadi Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Kepada Sahabat Yang Mulia Ka'ab Bin Ujrah Radiyallahu Anhum A'adha Kallahu Ya Ka'ab Min Imarat Sufaha Semoga Allah Melindungimu Wahai Ka'ab Dari Pemerintahan Orang-orang Bodoh Dari Pemerintahan Orang-orang Bodoh Tapi inilah Yang terjadi Jemaah Sekalian Sering kita Dengarkan Di berbagai Belahan Bumi Yang dipercayakan Menjadi Pemerintah Orang-orang Bodoh Maka Nabi Sallallahu Minta Minta Perlindungan Kepada Allah Agar Para Sahabat Beliau Tidak Berjumpa Dengan Pemerintah Yang Bodoh Nah Jemaah Sekalian Apa Arti Pemerintah Yang Bodoh Maka Sahabat Yang Mulia Ka'ab Bin Ujrah Radiyallahu Anhu Bertanya Wama Imaratus Sufaha Ya Rasulullah Apa Itu Pemerintahan Orang-orang Bodoh Wahai Rasulullah Maka Nabi Sallallahu Bersabda Umara Yakunu Ba'di La Yahduna Bi Hadyi Wala Yastannuna Bisunnatih Mereka Adalah Para Pemimpin Sepeninggalku Yang Tidak Mengikuti Petunjukku Dan Tidak Menjalankan Sunnahku Inilah Jemaah Sekalian Pemerintahan Orang-orang Bodoh Yang Tidak Berhukum Dengan Syariat Yang Tidak Berhukum Dengan Syariat Ini Pemerintahan Orang-orang Bodoh Yang Tidak Berhukum Dengan Syariat Allah Azza Wajalla Bahkan Lebih Parah Lagi Mereka Meninggikan Aturan Aturan Yang Mereka Buat-buat Sendiri Mereka Mengagung-agungkan Undang-undang Yang mereka Adopsi Dari Kepala-kepala Orang kafir Bahkan Dari Peninggalan Penjajah Penjajah Dulu Menjajah Mereka Penjajah Pulang Mereka Dengan Bangganya Menggunakan Hukum Peninggalan Penjajah Ini Pemerintahan Orang-orang Bodoh Kita Tidak Berbicara Negeri Secara Khusus Tapi Kita Bicara Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keadaan Manusia Secara Umum Maka Ini Pemerintahan Orang-orang Bodoh Yang Tidak Mengikuti Petunjuk Nabi Sallallahu Yang Tidak Menjalankan Sunnah Beliau Seluruh Ajaran Islam Seluruh Ajaran Islam Kemudian Nabi Sallallahu Bersabda Faman Sadaqah Faman Sadaqahum Bikadhibihim Wa A'anahum Ala Dhulmihim Fa Ula'ika Laisu Minni Walastu Minhum Walayariduna Ala Hawdi Maka Siapa Yang Membenarkan Kebohongan Mereka Dan Siapa Yang Menolong Kezoliman Mereka Maka Mereka Itu Bukan Bagian Dari Aku Dan Aku Bukan Bagian Dari Mereka Dan Mereka Tidak Akan Bisa Datang Ketelagaku Tidak Bisa Minum Dari Telaga Nabi Sallallahu Dan Tidak Akan Berjumpa Dengan Beliau Di Telaga Jadi Sekali Lagi Sabar Terhadap Pemerintah Yang Zolim Bukan Berarti Membenarkan Kebohongan Mereka Bukan Berarti Menolong Perbuatan Zolim Mereka Tidak Ini Ancamannya Berat Orang Yang Membenarkan Kebohongan Mereka Dan Menolong Kezoliman Mereka Kata Nabi Sallallahu Sallam Dia Bukan Bagian Dari Aku Dan Aku Bukan Bagian Darinya Dan Dia Tidak Tidak Akan Bisa Mencapai Telagaku Di Hari Kiamat Kelak Dan Barang Siapa Yang Tidak Membenarkan Kedustaan Mereka Dan Tidak Menolong Kezoliman Mereka Maka Mereka Itulah Bagian Dari Aku Dan Aku Bagian Dari Mereka Dan Mereka Akan Datang Ketelagaku Jadi Jemaah Sekalian Tidak Boleh Menolong Kezoliman Para Pemimpin Atau Membenarkan Kedustaan Mereka Tapi Apakah Itu Bermakna Harus Dilawan Dilengsarkan Tidak Orang Orang Yang Mempertentangkan Antara Hadis Sohi Dengan Hadis Sohi Adalah Orang Orang Yang Dihati Mereka Ada Penyakit Kesesatan Yang Allah Sebutkan Dalam Surat Ali Imran Ayat Ketujuh Adapun Orang Orang Yang Dihati Mereka Ada Penyakit Kesesatan Maka Mereka Akan Mencari Dalil Dalil Yang Mutashabih Dalil Dalil Yang Mutashabih Artinya Yang Menghadapi Kezoliman Pemerintah Berarti Membelah Kezoliman Mereka Tidak Begitu Jamaah Sekalian Itu Namanya Mencari Dalil Dalil Yang Mutashabih Termasuk Jamaah Sekalian Kata Para Ulama Berdalil Berdalil Dengan Perbuatan Sebagian Salaf Yang Menurut Mereka Memberontak Kepada Pemerintah Ini Orang-orang Yang Berdalil Dalil Dengan Mutashabih Jadi Mereka Cari Yang Mutashabih Yang Belum Jelas Lalu Mereka Tinggalkan Dalil Dalil Yang Sudah Jelas Sudah Jelas Dalil Dalil Larangan Memberontak Larangan Tidak Sabar Atau Perintah Bersabar Menghadapi Kezoliman Pemerintah Tapi Kemudian Mereka Cari Dalil Dalil Yang Mutashabih Yang Seakan-akan Mendukung Mereka Untuk Memberontak Dan Tidak Sabar Terhadap Kezoliman Pemerintah Juga Tadi Mereka Katakan Sabar Itu Menghadapi Musibah Zolim Pemerintah Yang Zolim Masa Harus Sabar Maka Tadi Sudah Kita Jawab Kedoliman Pemerintah Itu Juga Bagian Dari Musibah Dan Juga Nabi S.A.W. Perintahkan Kita Untuk Bersabar Dan Nabi Mengancam Kita Kalau Kita Tidak Sabar Maka Kita Terancam Tidak Bisa Berjumpa Dengan Beliau S.A.W. Dan Minum Dari Telaga Beliau Jadi Dua Hadis Ini Tidak Bertentangan Larangan Memberontak Atau Perintah Bersabar Menghadapi Kezoliman Pemerintah Dan Larangan Mendukung Kezoliman Pemerintah Tidak Bertentangan Dua-duanya Harus Kita Amalkan Dua-duanya Harus Kita Amalkan Satu Hadis Lagi Jemaah Sekalian Terkait Hal Ini Diriwayatkan Imam Muslim Dari Ummu Salamah Radiyallahu Anha Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Yakunu Alaikum Umara Ta'rifuna Watungkiruna Akan Memimpin Kalian Para Pemimpin Yang Kalian Kenali Maksudnya Kenali Kezoliman Mereka Dan Kalian Inkari Kezoliman Itu Faman Angkara Fakad Bari'ah Waman Kariha Fakad Salimah Maka Siapa Yang Mengingkari Kezoliman Itu Dia Telah Berlepas Diri Darinya Dia Selamat Dari Kezoliman Itu Dan Barang Siapa Yang Membenci Kezoliman Itu Maka Dia Selamat Akan Tetapi Orang Yang Ridho Dan Mengikuti Jadi Ini Yang Dilarang Ridho Setuju Dengan Kezoliman Itu Dan Mengikuti Kezoliman Itu Kemudian Jemaah Sekalian Kalau Para sahabat Bertanya Afalan Nukatiluhu Ya Rasulullah Tidakkah Kami Memerangi Para pemimpin Tersebut Kala La Masallau La Masallau Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Tidak Selama Mereka Masih Melakukan Solat Tidak Selama Mereka Masih Melakukan Solat Jemaah Sekalian Para Ulama Yang Berpendapat Meninggalkan Solat Adalah Kekafiran Juga Berdalil Dengan Hadis Ini Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Kita Memerangi Para Penguasa Selama Mereka Masih Melakukan Solat Artinya Selama Mereka Masih Muslim Hadis Ini Jelas Hadis Ini Dua-duanya Terkandung Dua-duanya Terkandung Larangan Setuju Ridho Mendukung Dan Mengikuti Kezaliman Pemerintah Dan Larangan Memerangi Pemerintah Memusuhi Pemerintah Untuk Dilengsirkan Dua-duanya Terkandung Jadi Dua-duanya Dilarang Kalau Orang-orang Yang hatinya Menyimpan Dia Ambil Satu Saja Iaitu Tidak Boleh Setuju Tidak Boleh Menolong Kezaliman Mereka Tapi Yang kedua Tidak Dia Ambil Juga Tidak Boleh Memberontak Kepada Mereka Dan Perlu Saya Ingatkan Jemaah Sekalian Pemberontakan Itu Ada Dua Pemberontakan Itu Ada Dua Macam Pemberontakan Dengan Senjata Dan Pemberontakan Dengan Kata-kata Pemberontakan Dengan Kata-kata Maksudnya Apa? Suka Menyebutkan Aib-aib Pemerintah Di depan Khalayak Ramai Suka Menjelek-jelekkan Pemerintah Di depan Khalayak Di mimbar-mimbar Di jalan-jalan Di facebook Di youtube Dan lain-lain Ini Termasuk Kategori Pemberontakan Mencerca Mencelah Pemerintah Di khalayak Ramai Apa dalilnya Ini termasuk Pemberontakan Hadis Tentang Kisah Dul-Khuay Sirah Dia mengatakan Kepada Nabi Muhammad S.A.W I'dil ya Muhammad Fa'ina Kalam Ta'dil Di depan Khalayak Ramai Sok Menasihati Nabi Muhammad S.A.W Dan mengatakan Nabi tidak adil Syekh Ibn Thaymin Berkata Tentang Hadis ini Hadis ini adalah Akbaru Dalilin Sebesar-besarnya Dalil Yang menunjukkan Pemberontakan Dengan Kata-kata Itu adalah Pemberontakan Yang hakiki Makanya Jemaah sekalian Dahulu Ada kelompok Khawarij Yang disebut Al-Qa'adah Duduk-duduk Saja kerja mereka Mereka Tidak Mengangkat Senjata Melawan Pemerintah Yang zolim Tapi kata Para ulama Justru mereka Adalah Khawarij Yang paling parah Kenapa Mereka Provokatornya Mereka Mencelah Pemerintah Menyebutkan Aib-aib Pemerintah Kemudian Mereka Kasihkan Dalil-dalil Tentang Kewajiban Berjihad Mereka Provokatornya Siapa mereka Ustadznya Ulama Justru mereka Ini yang Paling berbahaya Kata para ulama Dan jemaah sekalian Dimanapun Pemberontakan Terjadi Gak mungkin Terjadi Pemberontakan Dengan senjata Kecuali Telah didahului Dengan Pemberontakan Dengan kata-kata Jadi kalau kita Mengatakan Dengan kata-kata Itu bukan Memberontak Sama saja Tetap dilarang Karena itu Akan mengatak Mengantarkan Manusia Untuk Memberontak Dengan senjata Mana ada manusia Turun Ke jalan Ingin melengsirkan Pemerintah Kalau enggak Diprovokasi dulu Enggak ada Dipanas-panasi dulu Mereka Pemerintah begini Dan begitu Baru mereka Turun ke jalan Maka jemaah sekalian Inilah syariat Kita yang mulia Walaupun Pemerintah kita Zolim Nabi S.A.W Melarang kita Untuk Memberontak Melengsirkan Mencacimaki Pemerintah Di depan Khalayak Itu terlarang Tetapi Hendaklah kita Harus bersabar Dan dengan Kesabaran itulah Allah Azzawajalla Memberikan Pertolongan Kepada kita Kalau kita Masih yakin Dengan Manhaj yang Hak ini Dengan ayat-ayat Allah Dan hadis Nabi S.A.W Sesuai pemahaman Ahlu sunnah Walijama'ah Maka bersabar Menghadapi Kezoliman penguasa Baik Bismillah Memberontak Kepada Pemerintah Tidak boleh Namun Apabila Pemberontak Itu Berhasil Mengambil Alih Kekuasaan Apakah Si Pemberontak Itu Sekarang Menjadi Pemerintah Yang Sah Jemaah Sekalian Dalam Hadith Al-Irbat Bin Sariah Radiyallahu Anhum Yang Diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidhi Dan yang lainnya Hadith Suhih Rasulullah S.A.W Bersabda Usikum Bitaqwa Allahi Azzawajalla Wasam'i Watta'ah Wa Inta Ammar Alaikum Abdun Aku Wasiatkan Kepada Kalian Untuk Bertakwa Kepada Allah S.W S.W Serta Mendengar Dan Taat Walaupun Yang Memerintah Kalian Adalah Seorang Budak Walaupun Yang Memerintah Kalian Adalah Seorang Budak Perhatikanlah Hadith Yang Mulia Ini Nabi S.A.W Tetap Menyuruh Kita Tunduk Dan Patuh Walaupun Yang Memimpin Seorang Budak Padahal Budak Itu Tidak Berhak Memimpin Dan Itu Sepakat Ulama Tidak Ada Perbedaan Pendapat Budak Tidak Boleh Diangkat Menjadi Pemimpin Jangankan Memimpin Orang Lain Memimpin Dirinya Saja Dia Bukan Pemimpin Untuk Dirinya Dia Milik Tuannya Itu Status Budak Bukan Orang Merdeka Statusnya Budak Dia Tidak Berhak Memimpin Sepakat Ulama Tidak Ada Perbedaan Pendapat Bersamaan Dengan Itu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam Hadis Ini Tetap Berpesan Kepada Kita Kalau Dia Sudah Memimpin Kalian Hendaklah Tunduk Dan Patuh Kalian Tetap Tunduk Dan Patuh Oleh Karena Itu Walaupun Caranya Mendapatkan Kepemimpinan Salah Tapi Kalau Dia Sudah Berhasil Memimpin Kita Tetap Tunduk Dan Patuh Kita Tetap Mengakunya Sebagai Pemerintah Kita Berdasarkan Hadis Yang Mulia Ini Nah Cara Yang Salah Itu Bagaimana Termasuk Pemberontakan Apa Saja Termasuk Melalui Pemilihan Dengan Suara Terbanyak Ini Cara Yang Salah Yang Berasal Dari Orang-orang Kafir Di Adopsi Dari Cara-cara Mereka Bertentangan Dengan Syariat Yang Akan Memungkinkan Terpilihnya Orang Yang Tidak Berhak Memimpin Makanya Bertentangan Dengan Syariat Jadi Cara Apapun Yang Salah Tapi Bersamaan Dengan Itu Nabi S.A.W. Berpesan Kepada Kita Kalau Dia Sudah Berhasil Memimpin Tidak Boleh Kita Memberontak Kepadanya Harus Kita Mendengar Dan Taat Selama Dia Muslim Betul Memberontakan Itu Salah Memilih Dengan Suara Terbanyak Juga Salah Tapi Kalau Dia Sudah Berhasil Memimpin Wajib Kita Tunduk Dan Patuh Kepadanya Pertanyaannya Jemaah Sekalian Apakah Itu Bermakna Kita Kalau Begitu Setuju Dengan Pemberontakannya Tentu Tidak Bukan Setuju Dengan Gezolimannya Atau Setuju Dengan Pemilihan Dengan Suara Terbanyak Bukan Bukan Itu Kalau Begitu Untuk Apa Kenapa Kita Tetap Harus Tunduk Dan Patuh Diantaranya Adalah Untuk Menghindari Kemudaratan Yang Lebih Besar Inilah Jemaah Sekalian Keindahan Syariat Yang Tertutupi Bagi Orang-orang Yang Tidak Mau Tunduk Kepada Syariat Mengikuti Hawa Nafsu Ini Keindahan Syariat Mengapa Syariat Melarang Pemberontakan Walaupun Kepada Pemimpin Yang Zolim Atau Pemimpin Yang Mendapatkan Kepemimpinannya Dari Kezoliman Kenapa Syariat Melarang Bukan Karena Setuju Terhadap Kezolimannya Tapi Untuk Menghindari Mudarat Yang Lebih Besar Apa Mudarat Yang Lebih Besar Itu Diantaranya Terjadi Pertumpahan Darah Terjadi Perselisihan Peperangan Antara Sesama Muslim Antara Sesama Muslim Maka Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Tidak Terjadi Di Negeri Kita Gara Gara Perebutan Kekuasaan Terjadi Perselisihan Pertikaian Sampai Akhirnya Pertumpahan Darah Ini Yang Ditekutkan Oleh Nabi Sallallahu A.W. Jadi Salah Kaprah Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Berarti Kalian Mendukung Pemerintah Yang Zolim Tidak Bukan Mendukung Kezolimannya Tapi Untuk Menjaga Umat Ini Jangan Sampai Terjadi Pertumpahan Darah Dan Jemaah Sekalian Ini Bukan Sekedar Kekhawatiran Ini Sudah Fakta Terjadi Kata Syekhul Islam Ibn Taimi Rahimahullah Dalam Sepanjang Sejarah Pemberontakan Yang terjadi Adalah Mudaratnya Lebih besar Daripada Manfaatnya Silahkan Buka Sejarah Semua Pemberontakan Yang terjadi Hanyalah Mudaratnya Lebih besar Daripada Manfaatnya Dan Terjadi Di zaman Kita Terjadi Di Tunisia Contohnya Mereka Berhasil Melengsirkan Pemerintah Mereka Tapi Setelah Tumpah Darah Ratusan Mungkin Ribuan Orang Mati Terjadi Di Yemen Kalau Di Yemen Memang Orang Syia Yang Memberontak Dan Mereka Sempat Berhasil Dan Terjadi Pertumpahan Darah Sempat Berhasil Tapi Tidak Berhasil Secara Mutlak Pemerintah Yemen Masih Ada Hanya Beberapa Kota Saja Mereka Kuasai Dan Berbagai Belahan Bumi Lainya Di Mesir Juga Pernah Pemerintahnya Mereka Anggap Zolim Pemerintahnya Militer Melakukan Kudeta Lalu Berhasil Memimpin Kemudian Mereka Mau Menurunkan Dia Hasilnya Tumpah Darah Luar Biasa Banyak Terjadi Pembunuhan Peperangan Hilang Nyawa Jadi Jemaah Sekalian Ini yang Harus kita Pikirkan Jangan Sampai Bangsa Kita Tercabik Cabik Karena Kita Berusaha Melengsirkan Pemerintah Yang Sudah Berkuasa Kemudian Kalau Kita Memberontak Kepada Pemerintah Yang Tadinya Memberontak Kemudian Kita Berhasil Nanti Orang Kelompok Lain Akan Menganggap Kita Juga Tidak Sah Kenapa Kita Dapatkan Dari Memberontak Mereka Akan Perangi Kita Kalau Mereka Berhasil Kelompok Yang lain Juga Memandang Seperti Itu Kapan Berhenti Peperangan Antara Sesama Muslim Jadi Ini Yang Harus Difikirkan Jemaah Sekalian Jadi Sekali Lagi Bukan Setuju Terhadap Kezoliman Pemerintah Tapi Untuk Kemaslahatan Yang Lebih Besar